intinya video ini baik untuk ditonton dan sangat menginspirasi inilah beberapa pun seh yang menurut saya sangat menginspirasi dan sangat inovatif agar kita semua itu bisa punya ide-ide kreatif lagi dalam berkarya silahkan kita simak tapi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi para peponsei yang pertama-tama adalah ponsei belimbing ponsei belimbing ini saya dapatkan dari sebuah channel video dari Vietnam menurut saya ponsei belimbing ini sangat menawan sekali ya sangat inspiratif kita perlu mencontoh belimbing yang pohon yang dipandang sebelah mata oleh para peponsei ini ternyata mampu memukau ketika belimbing-belimbing itu berbuah kemudian di pruning sehingga tidak ada daunnya kelihatan buah-buahnya doang menurut saya sangat inovatif sekali ini ini bisa menginspirasi bahwa pohon apa saja itu bisa dijadikan untuk ponsei ini sangat bagus sekali ini jambu klutuk jambu klutuk ini susah sekali sebenarnya untuk diponsei yang karena daunnya itu tidak bisa mengecil daunnya itu selalu besar tapi tapi ada tapi nya ini di tangan apapun sepupun seprofesional yang juga dari Vietnam ini bisa memukau bisa memukau sangat indah sekali karena tekstur batangnya itu bisa dibikin sedemikian rupa sehingga cakep lihat ketika diproning seperti di gambar ini sehingga terlihat buahnya saja itu wah menawan sekali jadi jambu yang sama seperti belimbing tadi juga sama bisa menginspirasi Anda untuk membuat yang seperti ini terus ada lagi yang lebih inovatif guys ini adalah ponsei dengan sentuhan yang menurut saya sangat luar biasa sekali dia memadukan eh mau bangkai motor-motor bekas ini seperti seolah-olah dililit oleh pohon beringin ya ini Ficus Benjamin kalau enggak salah itu bisa menampilkan suasana yang mencekam sekali ini sepertinya bumi itu sepertinya udah nggak ada penghuninya sehingga yang nampak cuma motor bekas yang ada di sebuah tempat terus dililit oleh pohon-pohon liar pohon-pohon beringin yang indah sekali ini sangat melusaha sangat melankolis bisa menu apa mengekspresikan suasana jiwa yang seperti apa namanya suung ya seperti suasana jiwa yang suung ini sangat menginspirasi dan mungkin bagi anda yang ingin melakukan inovasi harus berpikir seribu kali untuk menciptakan hal-hal yang baru seperti ini indah sekali ini juga dari Vietnam guys ini saya dapatkan dari video bonsai Vietnam ini cakep sekali menurut saya sangat inovatif dan belum pernah dilakukan oleh peponsai manapun jadi eh bagi anda yang ingin berinovasi silahkan cari inovasi yang lebih baru ini bonsai yang sangat luar biasa mungkin meniru seperti sebuah kebun misteri yang ada di Australia yang tumbuh di bangkai kapal yang ini ini hampir temanya hampir sama dan ini sangat luar biasa bukan luar biasa penciptanya tetapi idenya itu loh yang datang dari mana itu wah ini sangat bagus sekali lihat eh tangke-tangke nya akar-akarnya masuk ke dalam lubang-lubang yang celah-celah yang tidak kita duga itu celah depan itu masuklah sangat menawan sekali guys luar biasa ini sangat luar biasa oke cukup menginspirasi sekali ini kalau pohonnya lebih besar lagi ya wah luar biasa ini pasti sangat bagus oke cakep sekali ya untuk selanjutnya yaitu sebuah masih dari bangsa Ficus juga ini kalau nggak salah kimeng pohon beringin ini luar biasa sekali di lele tapi saya tidak apa menamakan ini bons ya ini lebih condong kepada tanaman taman ini tanaman tumbuhan taman ini tumbuhan taman jadi bons apa namanya pohon beringin itu dibuat sedemikian rupa dan ini memerlukan waktu yang lama bonsai-bonsai ini ditanam di lahan yang luas sekali sekirah-kirah 4 hetar ini guys ditanamin pohon hias semua dan seperti itu Wah kalau harganya saya kurang tahu ini ya mungkin hampir puluhan juta guys satu pohonnya dan bagaimana kalau jumlahnya itu ratusan ya ini juga sangat menginspirasi sangat cakep sekali menawan Oke selanjutnya yaitu selanjutnya kita akan saksikan sejenak tentang seni penjing seni kuno yang didampu sebagai cikal bakal daripada seni bonsai dan seni tersebut sampai saat ini masih eksis bertahan dan bagi penggiat seni bonsai di tanah air ini sering disebut namanya bonsai panorama mungkin bagi kalian yang gagal fokus mengkreasikan seni bonsai Anda bisa mencoba seni satu ini dalam seni satu ini lebih mengutamakan harmonisasi panorama sebagai bagian dari alam hampir sama dengan seni lukis ya bedanya adalah seni lukis itu memakai peralatan lukis tapi kalau seni penjing itu memanfaatkan alam untuk melukisnya seperti menata batu menyusun rumut dan rumput dan lain sebagainya Anda bisa saksikan beginilah kira-kira bentuknya selamat menikmati 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 oke akhirnya sampai disini dulu perjumpaan kita kali ini semoga kita masih dapat bersuat kembali di kesempatan berikutnya Tentu saja jika ada umur panjang Tetap bersemangat dalam berkarya Salam satu upi dan salam sejahtera semuanya Wassalam Terima kasih